Kantor Wilayah Direkturat Jenderal Pajak Bali, Kanwil DJP Bali, mengemban amanah untuk mengumpulkan penerimaan pajak dari Bali sebesar Rp7,99 triliun. Meski di tengah pandemi COVID-19 hingga 30 November 2021, Kanwil DJP Bali dapat mengumpulkan penerimaan pajak sebesar 79,67% atau Rp6,36 triliun dari target yang diberikan. Pelaksana tugas PLT Kepala Kanwil DJP Bali, Beli Siswanto, saat media gathering pada Rabu 8 Desember 2021 di Hotel Bali Bitsanur dan Pasar mengungkapkan, angka tersebut tercapai karena kepatuhan wajib pajak meningkat. Dari segi kepatuhan meningkat karena masyarakat sadar peran pajak untuk pemulihan ekonomi di tengah pandemi ini. Meski kepatuhan wajib pajak meningkat, namun diakui realisasi penerimaan Kanwil DJP Bali ini mengalami pertumbuhan negatif, yaitu sebesar negatif 8,51% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun penerimaan pajak tersebut, didukung oleh 5 sektor dominan penentu penerimaan, yaitu jasa keuangan dan asuransi, administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil, dan sepeda motor, industri pengolahan besar dan konstruksi. Sementara dalam upaya membantu masyarakat survive di masa pandemi COVID-19, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak memberikan insentif pajak dalam bentuk, antara lain PPH 21 ditanggung pemerintah, untuk pegawai dengan penghasilan kurang dari Rp200 juta per tahun. PPH final UMKM 0,5% ditanggung pemerintah, PPH final dari jasa konstruksi P3 TGAI ditanggung pemerintah, PPH 22 impor, insentif angsuran PPH 25, insentif PPN restitusi, hingga jumlah lebih bayar, paling banyak Rp5 miliar. Hingga awal Desember 2021, realisasi pemanfaatan insentif pajak di Bali sebanyak Rp205,033 miliar yang dimanfaatkan oleh Rp19.407 wajib pajak. Ada tiga insentif yang paling banyak dimanfaatkan oleh wajib pajak di Bali, antara lain pengurangan angsuran PPH 25, PPH 21 karyawan ditanggung pemerintah, dan pengembalian pendahuluan PPN-PKP berisiko rendah. Ketetuan masyarakat secara volunteer itu, alhamdulillah berangsur meningkat, seiring dengan pemahaman mereka terhadap ketetuan perpajakan, dan juga seiring dengan trust mereka kepada aparat pajak, kepada pemerintah, karena dia tahu bahwa uang yang dikumpulkan melalui pemumutan pajak, ini disambelurkan juga untuk kepentingan masyarakat, untuk BLT, untuk dana DAUDHK, memproses Bandungan, untuk pendidikan, untuk dana desa, sehingga dia terketuk juga untuk support. Lebih lanjut, Beli Siswanto menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo telah menandatangani Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang HPP yang berlaku sejak 29 Oktober 2021. Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan ini merupakan bagian dari rangkaian reformasi perpajakan yang menjadi salah satu ikhtiar bersama bangsa Indonesia dalam memwujudkan cita-cita Indonesia Maju. Reformasi perpajakan ini selaras dengan upaya negara dalam mempercepat pemulihan ekonomi serta mendukung pembangunan nasional dalam jangka panjang. Di samping itu, Undang-Undang HPP bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi, mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Pada kesempatan tersebut juga diserahkan penganugerahan media terbaik. Tim Liputan Bali Wake News melaporkan. Tim Liputan Bali Wake News